What's up, best school fans? Balik kembali gue Ruki Padila. Happy Easter semuanya. Dan hari ini gue bikin video, sebenernya udah lama bahwa gue membuat konten ini. Yaitu my top 5 NBA jerseys in my closet. Jadi gue mau share sedikit tentang koleksi jersey NBA gue. Gue yakin di Indonesia banyak sekali yang koleksi NBA jerseys. Dan juga pasti koleksinya lebih gila daripada gue. Tapi gue memang kalau beli jersey tuh agak beda dari orang-orang lain. Karena gue suka jadi jersey tuh yang orang Indonesia tuh jarang banget pake biar beda sendiri dan unik sendiri. Jadi biasanya juga gue kalau beli jersey tuh belinya pas gue lagi liburan ke Amerika. Jarang sih beli jersey di Indonesia. Karena kalau di Indonesia pilihannya gak terlalu banyak. Yang gak terlalu banyak yang namanya aneh-aneh. Jadi pas ke Amerika biasanya beli. Tapi sekarang udah ngurangin banget koleksi jersey NBA. Karena harganya sekarang semakin mahal aja. Dulu Swingman tuh pertama kali keluar kalau halnya cuma 90 dolar. Sekarang NBA jersey Swingman itu sekitar 129. Kalau gak salah itu belum teks. Kalau dengan teks mungkin sekitar 140 dolar. Jadi itu sekitar 2 juta lebih. Jadi kayak wah mahal banget. Dan sekarang kita kalau ke mall pun mau pake jersey NBA kadang-kadang suka aneh ya. Jadi jarang banget gue pake jersey NBA. Sekarang ini mungkin kalau lagi main basket. Itu pun gue udah 4 bulan gak main basket. Mungkin kalau cuma syuting aja nih. Sekarang gue lagi pake jersey salah satu pemain favorit gue saat ini. Yaitu Jamoran. Ini juga Jamoran. Kayaknya masih di Jakarta masih jarang banget yang pake. Jadi gue suka juga dengan jersey ini. Walaupun gak masuk di top 5 gue. Tapi kemarin gue suka pake beberapa kali. Oke. Jersey NBA itu. Kalau gue memang karena suka NBA. Jadi kayak keren aja gitu. Kalau gue punya jerseynya pemain. Apalagi pemain favorit. Walaupun di top 5 gue gak ada Carmelo Anthony. Gue tau. Kalian semua tau pasti. Kalau pemain favorit gue adalah Carmelo Anthony. Tapi biasanya itu kalau gue beli jersey NBA itu. Karena either gue suka timnya. Atau suka pemainnya. Jadi biasanya itu gue suka pemain-pemain yang sedikit underdog gitu. So. Gak banyak ngomong lagi. Gak banyak ngomong lagi. Kita langsung aja ke koleksi jersey pertama gue. Orang-orang selalu nanya. Kak Rocky kenapa sih suka banget sama Los Angeles Clippers. Terus alesannya adalah di jersey ini. Yaitu Darius Malfe. Kalau ada yang inget tahun 2003. Ini kalau jernya Clippers tahun 2003-2004. Ini home jerseynya dia. Ini versi authentic. Nah kalau authentic itu lebih mahal daripada Swingman. Kalau nggak lah sekitar 200 dolar harganya dulu. Authentic itu satu level di bawah pro cut. Kalau gak salah. Jadi kalau yang gue yakin back sesupu-sesupu jersey. Nanti yang nonton. Bisa lalu tulis di komen section-nya kalau gue salah. Tapi yang jelas. Ini jersey bersejarah banget. Ini pertama kali saat gue sekolah di Amerika dulu. Ini jersey yang gue beli pertama kali saat gue nonton Clippers. Ini juga idola gue Darius Malfe dan Quentin Richardson. Gue masih pake jersey ini. Ini size-nya sedikit gede sih. Size XL. Tapi yang pasti ini jersey favorit gue untuk Los Angeles Clippers. Sepanjang masa sih. So di posisi kelima ada jersey Darius Malfe. Kadang kita di posisi keempat. Nah posisi keempat ini dulu kita tau kan. Kalau sekarang NBA sama Nike. Tapi jaman dulu itu NBA sempat pernah sama champion. Nah itu mungkin ikonik banget. Untuk kolektor jersey. Jersey NBA yang champion. Itu keren banget. Tapi sekarang kita tau lah. Ini jersey udah mungkin tahun 96. Berarti udah 20. Udah 24 tahun. Bener gak gue? Ya sekitar 24 tahun. Jadi pasti sablonannya biasanya udah jelek. Biasanya udah mulai pudar warnanya. Tapi ini untungnya German O'Neill. Ini blazers tahun 96. Saat rukirnya German O'Neill. Jarang juga yang punya kayak di Indonesia. Gue gak tau mungkin satu atau dua. Mungkin ada lagi yang punya. Tapi ini sablonannya masih bagus banget. Gue rawat sekali. Dan gue suka banget desainnya jersey blazers. Yang ini menurut gue ini ikonik juga. Dimana gue yakin banyak sih orang Indonesia yang koleksi juga blazers ini. Kayak ada mungkin Rashid Wallace. Scottie Pippen. Gue gak hafal banget sih. Untuk blazers. Damon Stoudemire mungkin juga jamannya ini. Jadi. Eh bener kayaknya Damon Stoudemire gue gak sotoy kan. Soalnya Damon Stoudemire di draftnya sama Toronto-nya. Terus abis itu dia ke blazers sih inget gue. Jadi blazers ini keren banget juga sih. Dan ini ada di nomor 4 gue. So. Next. Kembali ada Los Angeles Clippers. Ini City Edition tahun 2018. Ini gue suka banget dengan logonya LA-nya di tengah ini. Menurut gue nih logonya keren banget. Dan ini yang bikin gue jatuh cinta sama jersey ini. Dan ini jersey juga lumayan sering gue pake. Nomor 23. Ini belinya di Staples Center waktu itu. Karena memang pasti kalo dimanapun jarang banget yang jual jersey-nya Lou Williams. Nah kenapa gue beli jersey-nya Lou Williams? Karena memang Lou Williams ini adalah pemain favorit gue juga. Gue punya jersey-nya dia saat di Philadelphia 76ers. Sayang Atlanta gue gak dapet waktu itu. Tetapi yang pasti Lou Williams ini keren banget mainnya. Six men. Sering banget six men of the year. Orangnya juga baik banget. Ramah banget waktu ketemu di Drew League. So. Itu kenapa gue suka banget sama Lou Williams. Dan ini juga jarang banget gue liat di Jakarta yang pake jersey-nya Lou Williams yang City Edition ini. Oke itu jersey nomor 3. Sekarang top 2. Wah top 2 satu ini masih baru nih. Belum gue pake malah sama sekali nih. Yang pertama adalah City Edition-nya Oklahoma City Thunder Season ini. Ini versi authentic juga. Ini harganya 200 dolar. Masih ada tag ya. Belum gue copot sama sekali. Ini hadiah dari bokap gue. Gue kaget juga dibeliin ini. Pas dia kemain ke Oklahoma City. Kenapa gue pilihnya? Shai Gilgis Alexander. Kalian tau SGA tahun lalu main untuk Clippers. Dan gue sangat excited banget dengan masa depannya SGA di Clippers. Gue bilang dia bisa jadi masa depannya. Dan juga point guard utamanya di Clippers. Tapi. Akhirnya di trade untuk PG-13. Bersama Chris Paul juga waktu itu. Jadi dia sekarang main sama Chris Paul. Dia jadi mentor apa? Dimentorin sama Chris Paul. But. SJ di hati gue masih dekat. Kemarin di Las Vegas saat lagi summer league. Ketemu dia dan adiknya. Di sebuah restoran. Dan gue minta foto bareng dia. Dia baik banget sih. Melayani dengan baik. Ngobrol sebentar. Dan juga yang pasti. Dia malah komen saat fotonya gue post di Instagram gue. Jadi gue cukup kaget. Jadi itu kenapa gue sekarang ngefans banget sama SGA. Dan gue harapkan dia bisa jadi salah satu point guard terbaik. Dan jadi all star juga nanti di NBA. So ini adalah City Edition-nya. Oklahoma City Thunder gue belum pake. Ini kayak agak kegedean di gue. Tapi yang pasti ini keren banget. Kalau mungkin nanti suatu hari ketemu SGA. Bisa minta tenang-tenangan juga. Dan yang terakhir. My number one jersey. Kalau kalian bisa liat dari screennya sekarang ini adalah. Jersey NBA All Star. Ini tahun 2003. Di Atlanta. Ini adalah all star terakhirnya Michael Jordan. Ini wah bersejarah banget ya. Karena all star mungkin paling seru. Overtime itu juga waktu game-nya. Trash talk dengan Kobe Bryant. Ini saat Jordan main di Washington Wizards. Dan kalau kalian liat sendiri juga ini di belakangnya. Sablonannya udah ngelotok-ngelotok. Karena memang gue sering pake juga. Dan ini juga sudah cukup berumur lah ya. Sekitar 17 tahun. Ini gue suka banget. Jarang juga di Indonesia yang pake. Ini gue belum pernah liat yang logonya Reebok. Kayak ini kan dulu NBA juga sempet sama Reebok. Dimana kalau mungkin di Indonesia baik pake. Itu adalah Mitchell Enes. Karena kita tau Mitchell Enes itu mengeluarkan jersey-jersi throwback. Ini sebenernya replika. Replika itu yang paling bawah. Kalau dulu kayaknya di NBA itu cuma ada replika. Sama. Eh gak tau sih. Kayaknya harusnya temen ini udah ada swingman sih. Tapi yang ini replika. Sablonan gitu. Kayak di K-Champion. Tapi keren banget menurut gue. Dan. Apa ya. Bersejarah aja sih ini jersey Jordan. Satu-satunya jersey Jordan yang gue punya saat ini. Karena memang jersey Jordan yang lain. Chicago Bulls gue. Itu kecil-kecil semua. Size gue waktu masih SD. Jadi udah gak punya lagi. Jadi ini gue simpen satu-satunya kenangan gue dengan Michael Jordan. Oke. Itu top 5 jerseys gue. Jelas. Ada beberapa jersey yang gue masih incar untuk beli. Yang pertama adalah jersey-nya Fred Van Fleet. Nah gue pengen beli banget jersey-nya Toronto Raptors. Fred Van Fleet yang ada gambarnya Dinosaurus. Ini juga retro. Jersey retro. Jamannya Vince Carter tahun 96 juga. Gue pengen banget karena gue memang sempet interview dengan Fred Van Fleet. Dan juga orang yang ramah banget itu. Kenapa gue pengen banget punya jersey-nya Fred Van Fleet. Dan di Jakarta. Masih jarang juga gue. Gue belum pernah liat orang pakai jersey-nya Fred Van Fleet. Dan satu lagi jersey yang gue pengen adalah jersey-nya Jamoran. Yang retro juga. Bersama Grizzlies itu. Wah gila mau nangis sih. Keren banget sih. Itu adalah dua jersey incaran gue saat ini. Saya belum tahu kapan bisa terkabul. Semoga soon bisa beli. Karena gue tahu pasti yang dua-dua ini laku banget dan laris banget di Amerika dan di Kanada. So guys. Itu video gue. Akhirnya bisa share sedikit tentang isi lemari gue. Gue pengen denger juga dari kalian. Mungkin kalau kalian punya jersey impian. Punya jersey koleksi yang paling keren apa. Atau juga punya jersey yang paling berkesan apa. Kalian bisa tulis saya di comment section di bawah. Langsung gue pengen denger cerita-cerita kalian. Apalagi kalau ada jersey collector sini. Sama-sama cerita lah tentang pengalamannya membeli jersey. Mungkin kalau ada ceritanya bagaimana harus melewati sesuatu untuk beli jersey. Juga boleh cerita di comment section di bawah. So guys. Happy Saturday. Thank you banget yang udah nonton video ini. Dan selalu support video ini. Walaupun memang kontennya sekarang ini lagi terbatas banget. Karena lagi pandemik seperti ini. Tapi yang pasti. Gue berusaha setiap dua hari atau tiga hari sekali. Akan mengeluarkan konten. Demi menemani kalian di rumah. So guys. Thank you banget. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.